Intro RI Australia, Tekken Kerjasama Pertahanan, Jaga Keamanan Asia Pasifik Dikutip dari CNN Indonesia.com Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan Kedua Negara pada hari Kamis 29 Agustus di Magelang, Jawa Tengah. Penandatanganan itu dilakukan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Mainhanda Australia, Hon Richard Donald Marles di Akademi Militer Magelang. Prabowo mengatakan perjanjian itu untuk mengatasi ancaman keamanan di kawasan Asia Pasifik dan merupakan tonggak sejarah kelanjutan dari perjanjian Lombok. Lebih lanjut, Prabowo menyebut perjanjian itu sebagai upaya memelihara hubungan erat Indonesia-Australia. Dia juga berjanji akan menjaga hubungan kedua negara ke erat yang jauh lebih baik di masa depan. Senada dengan Prabowo, Marles menyebut DCA sebagai perjanjian paling signifikan dalam sejarah hubungan eri dan Australia. Marles juga menyampaikan ungkapan terima kasih Prabowo dan memuji para deitaruna di Akademi Militer Magelang. Dalam rilis resmi, Kemenahan menyatakan penadatanganan DCA RI Australia tercapai berkat kerjasama pertahanan yang telah terjalin baik selama hampir 60 tahun. RI dan Australia yakin DCA bisa secara signifikan membantu mengantisipasi ancaman keamanan di masa mendatang di kawasan Asia Pasifik melalui upaya kerjasama pertahanan yang kolaboratif. Kedua negara juga yakin perjanjian ini bisa turut menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Di Asia Pasifik, potensi konflik menganga. Misalnya perseturuan di Laut Cina Selatan antara Cina, Amerika Serikat, Taiwan, serta Cina dengan sejumlah negara di Asia Tenggara karena persoalan klaim. Uji coba Rudal Korut juga turut mengkhawatirkan potensi konflik di Asia Pasifik. Perjanjian kerjasama pertahanan ini bersifat mengikat secara hukum sehingga kedua negara menunjukkan komitmen serius. Peningkatan status DCA menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum berdasarkan intensitas peningkatan kegiatan kerjasama militer kedua negara selama kurun waktu 10 tahun terakhir, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!